Terima kasih. 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 Tapi kemarin berarti abis kompetisi sekarang... Eh lu ngapain sih bukannya? Sekarang sih lagi fokus pergi ke Thailand. Oh gitu, oke oke. Fokus pergi ke Thailand. Lu yang main di Thailand ya? Iya, nanti main di Jawa Thailand jangan malah. Jadi pas dia ketemu kita nanti... Sawadika. Apa tau ga itu? Wah, wah. Ya soalnya gue kan. Ya soalnya gue kan. Padahal belum ditanya dia udah masuk. Iya. Mungkin tahun depan dia kesternya di Thailand. Waduh. Belajar dari sekarang. Iya. Oh berarti sekarang kesibukannya itu ya dulu ya? Iya. Oke, kalo aku Ang gimana? Kesibukannya sekarang. Seperti yang kita ngerti abis apa ya? Iya. Kenapa saya bisa ada disini? Tentu saja karena tidak sibuk dong. Iya, bisa, bisa, bisa. Tidak sibuk. Mungkin gimana? Untuk presidenya sebenarnya mungkin udah tahu sendiri ya tentang Elul. Elul siapa, gimana-gimana. Karena memang tiap minggu kita kami gitu. Elul support-elul, support-elul. Banyak yang emang. Ini Bang Elul itu, udah banyaknya. Mungkin sedikitnya tahu lah. Elul siapa, gimana. Nih, siapun itu siapa sih? Lu tiba-tiba diuntang ya sama elul. Lu tahu. Lu, siapa sih itu tuh? Itu tuh yang poinnya. Gitu. Gimana diri dulu Bang? Ya, itu dia. Itu dia. Jangan saya sebetulnya. Ya. Itu dia. Jadi buat peserta listeners ya. Kenapa saya bisa ada disini? Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Kalo gak ada pengen lu, saya mungkin hanya belanja disini ya. Sebenarnya, saya ini kemarin yang isi acara NPR. Casternya. Ya. Salah satu casternya ya? Salah satu caster. Kan kayaknya ada gue ya sebelumnya, tapi kelahir itu pas kita datang, bukan dia lagi, yang diganti. Jadi lu main baru ini ya? Yang pas babak semifinal itu tuh. Ya doang yang diganti. Berarti kan ada something nih. nah iya 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 itulah iya koneksi terus denger-dengar akuam ini fans Persita dari dulu katanya nah waduh ini sebetulnya sebagai komentator itu agak sedikit beban ya ketika kita harus objektif harus objektif cuma saya ini orang yang lahir dan besar di tangan saya lahir itu di perumahan binom situ tau kan binom curuk-curuk ya curuk saya tinggal di daerah Sakpong dimana ketika masa kecil saya mungkin banyak anak-anak yang bermain bola ditanya kamu cita-cita mau jadi pemain bola ya mau main dimana? Manchester United di AC Milan gitu kalau saya ditanya kamu jadi pemain bola cita-cita mau main dimana? Persita Tangerang wiii iya iya bisa poin-poin poin lagi poin maksudnya gak apa-apa tapi sebenernya kalau komentator memang harus ini kan neutral iya tapi eno apa bagus atau gini? iya bagusnya iya tapi kalo misalnya eno neutral kita kalau kita neutral juga sebetulnya kita gak bisa maju harus pakai gini iya 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 boleh boleh kita sudari saja kan ya udah mulai udah capek intro aja udah capek baru intro baru intro baru intro baru intro iyaa iya kabut tapi capek capek cabut enggak tapi kita udah bicarain beberapa kali ya ini sih aku gak harus kita undang kayaknya dari mulai yang waktu gue bilang ke lu kan komentator kocak nih unik nih gue bilang di file gue mulai tiap-tiap gue kayak gue gak mau tau aku kita jatuh podcast pasti sih gue bilang kenapa emang lu nonton aja pas gue nonton aduh alah males gue lagi ke males ya aduh alah males gila cuman mungkin simple fashion yang pertama yang mau nanya lu pro player lu caster tapi lu di satu bidang yang sama e-sport karena lu mau masuk ke dalam dunia e-sport kenapa? kenapa? kenapa di bidang e-sport gimana bagi lu? saya balik coba dulu ya ya lu karena lebih ini kalau di dalam salah satunya ya saya masuk ke dunia e-sport karena hobi karena dari pertama kali ya saya bermain PS2 waktu kecil saya bermain PS2 waktu itu cuman ya tidak sepedak main jadi waktu saya udah besar saya main PS3 disitulah saya pertama kali itu terlambat rasanya ya udah diduk udah kan beraduk lah pokoknya dia tegang apa segala dan akhirnya ya pas sering luara lomba rentar-lentaran diri reklam sama tim tim yang ingin modalin saya gini 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 lu gimana? lu gimana? ya udah calon lu main lu main gue itu aja maksudnya ya saya pengen dimodalin sama tim sama tim waktu itu baru di e-sport sih di manajemen maksudnya sama tim kayaknya belum ada tuh ya belum ada nah waktu itu saya pindah-pindah tim tahun berapa tuh lu? inget gak? tahun 2013 waktu itu dari tim ke tim nah ada masih banyak-banyak sih makanya tim itu dari tim-tim yang masih belum e-sport gitu tahun 2019 ada piala presiden nah disitulah saya ditarik dan dikontrak tuh oleh tim Jeus Jeus oke di Jeus nah disitulah mulai awalnya saya bermain di e-sport udah dipromosikan di tim e-sport on-in e-sport on-in e-sport on-in dan karena ya dari situlah makin berkembang-kembang dan ya sekarang ya di universitas iya jadi hobinya main hobinya main jadi malah jadi profesi sampe profesional iya malah tim maen 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 hobi dibayar hobi dibayar nikmat iya 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 ini kalo casternya nih ada lu masuk sih gak kalo caster ini maksud gue profesi yang unik met unik banget kalo gue bilang karena kan kalo komentator biasa kan di bola banyak iya komentator e-sport itu loh yang unik dan menurut gue persita listeners dan persita fans harus tau nih gimana sih kok lu bisa jadi kesini gitu loh iya jadi semua ini bermula ketika tahun 1983 ya bos persitanya ini ada iya yang masuk aja masuk masuk iya sebenernya semua kalo saya lihat ada di dunia e-sport ini karena ditutup lungi sih sebetulnya jadi karena memang sudah basah kuyuk yaudah kenapa gak sekalian berenang iya maka ada ini gila masa jadi awalnya tuh sekitar tahun 2015 tahun 2015 tahun 2013-2014 itu kalo gak salah Jebret itu fenomenal ya oh iya 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 dan terus dia ngadain rezeki komentator oh terus saya ikut dan alhamdulillah dia juara karena memang cuma ada dua perserta terus satu persertanya Jebretnya sendiri Jadi mau ngomong-ngomong Alhamdulillah menang Terus sekitar selang Menangnya juara satu Menangnya alhamdulillah juara satu Boleh sopun ya Terus yaudah juara Pada saat itu yaudah juara doang Terus biasa aja Cuma menang uang doang Yang besoknya langsung habis ya Belum itu kalau diupiahkan ya Dikit Dikit masih hari jajan doang Terus serang beberapa tahun kemudian Ketemu lagi nih apa Bang Palen Via Laku kan Pareginolosi Ketemu Bang Palen Dia kan gak ada yang main bola bareng Terus ketemu Pada saat itu Dan Alhamdulillah Ternyata beliau masih inget sama saya Lo yang dijuara kan Iya Bang Yaudah Ini yang dikasih toa Gak dikasih main Oh gitu Akhirnya suruh komentator Ini yang pasti dikasih toa Gak dikasih main Suruh komentator Berangkat dari situ Akhirnya sering ini juga Kan diajakin main Tapi Bilangnya diajak main Cuma pas nyampe di lapangan Ini dia lagi main bola Dikasih toa lagi Suruh komentator ya Nah gitu Nah pada saat itu Sekitar 2019 Liga 1 Peska nya Dia lagi butuh caster Ditawarin sama Pak Palen Lo mau gak? Yaudah Bang Yaudah aku penyelon Harus mau Karena lu Udah Gue coba masuk di TV Tapi yang memang karena Stela sanggi kan Ya saya memang Mau sendiri juga sih Mau sendiri gitu Yang memang Tidak layak Tidak layak Terus di TV ya Untuk pekerjaan itu Udah memang Terima aja Dari situ Alhamdulillah Sampai sekarang Oh gitu Berarti Berarti dia juga berdengar di hidup Untuk menjadi seorang pester ya Lagu banget Oh diajak main Malah diajakin jadi komentar Setelah Main ini enggak Saat sih Dia dateng lagi ini Tauan gak Tauan Aku dateng nih Udah pake baju Lari-lari Lari Tauan apa nih Tauan 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 Berarti dia Bener Bener Nanti kita tanya-tanya Boleh Nah Ini kan Kita ngeliat dari sisi sport Terus Ngeliat dari Sisi masukan nih Kita to the point aja Misalkan Dari e-sports sendiri nih Gue mau tanya Kalo Elul Sempet ngobrol-ngobrol Amin tanggal kita ya Masukan dari sisi e-sports Gimana gitu-gitu Nah kalo dari sisi caster Dari sisi akuang Kalo dari e-sports ini Profesi yang menjanjikan Atau enggak gak Dari sisi caster Sebagai caster Sisi caster ya Sebetulnya Kalo buat saya pribadi ya Ini akan sangat menjanjikan Apabila eventnya itu Ada terus ya Kita jujur aja ya Beneran Beneran Jujur aja Kalo misalkan Satu bulan ya Satu bulan Ini kita bicara masalah pendapatan ya 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 karena ini Caster 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 Kita akan bicara dari sisi ekonomi Dan juga sosial politik ya Iya Kalo misalkan per bulan Per bulan Per bulan Ada event setiap 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 Seminggu sekali Ya Itu bisa dibilang sangat dijanjikan Oke Saatnya Jika ini kita bikin pintu aja Bukan-bukan aja Jadi buat teman-teman yang berbicara Lu gak enak kerjanya ngomong-ngomong Hei anda Hei Hei Ya tentu Tentu itu akan hidup Bila setiap hari Ada pengen kean yang seperti itu Ya Ya jaranya juga kan Apalagi Lu khusus komentator bola apa? Bola aja Itu jarang sih Jarang 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 Sama jarang Sama jarang Orang mungkin castranya banyak ya Nah pas bola Kayaknya orang lebih mengerucut nih Oh gue tau ya Akuang doang atau gimana ya Iya Karena memang saya tahu Bola tuang Iya Jujur aja kita gak Iya Lu kan gak tau apa-apa Saya rasa gimana sih Lu Ya banyak Banyak games gitu Lu Lu bener-bener gak tau tuh Yang lain-lainnya gitu Jadi lu cuma khusus di bola doang Khususus di bola aja Karena gini Apa namanya Mungkin suatu saat Saya akan khusus Tapi Gue tuh pengen Ini cita-cita gue ya Pengen meninggalkan legasi dulu gitu Di bola Oke Ya itu kan tadi yang dibilang Kalo caster Boleh siapa tau ya Ya aku Iya jadi gini Gue kan ada studio yang kemarin Jadi waktu itu Ada pelayan gue dateng Dia gak ngajak Caster-caster Di tempat gue Terus pas gue Tanya Ini semua caster ya Aku bilang Caster yang mana nih Bola doang Semua Semua Dari yang Mobile Legends E-sport lah ya E-sport lah E-sport lah E-sport lah E-sport lah Itu juga juga E-sport lah Gue tanya Gue lagi Lama akun tuh di E-V Lama akun Oh gila dia Dia kalo untuk Komendasi bola sih nomor 1 Wih Yang bikin gue itu tau E-sport lah Kenapa rekening E-sport lah Kasih buka Yang bentuk aja Tanya rekening doang Tanya apa yang bisa Pintanya masih bisa Gitu mas Jadi ya Pelan-pelan Pelan-pelan Tujuan akun juga Udah mulai Keliatan gitu loh Goal-goalsnya tuh Udah mulai keliatan satu-satu Karena kan kita dalam jalan hidup tuh Harus tau Apa kelebihan dan kekurangan kita Cakep Itu dia Kenapa kan saya bicara Gak lebih ada kekurangan Karena memang saya biasanya Terik interview ya Kan suka ditanya Kelebihan kamu apa Kekurangan kamu Artinya loh Saya anggur Terkini doang Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Mungkin kalo dari April nih loh Iya gimana kalo Sisi pendapatan Bro player Mungkin kalo di Mobile Legends Kau bisa disebut lah Gitu BerShape Bagaimana sempet ngobrol ya kemarin ya Pas di Show pandemia Banget Pendaftaran aja Gitu Can Dan Kalo Penalian kalau dari dulu Dari dulu Team e-sports itu sebenernya Dari tahun-tahun táennya dulu Ya udah Dapat kembang Dapat kembangnya Baru saat ini Baru saat ini Banyak Player-Clier yang Menjuarai Asia Bahkan lebih kompetisi dunia jadi kalau menurut saya itu dari atas dari masa segi apa sih namanya dari segi era digital ini tuh sangat berkembang kalau menurut saya itu tim e-sport tuh bakal maju dan dari sisi penghasilan kalau menurut saya ya sangat menjanjikan sangat menjanjikan sangat menjanjikan dan cukup lain kenapa gue tanya ini Matt kenapa gue tanya ini karena gue pengen mengencourage juga ya persita fans dan persita listeners bagi yang suka main game apa segala jangan dengerin maksudnya kayak orang mungkin ya di Indonesia ya khususnya kalau di dunia kan maksudnya ide nya udah lebih terbuka lah lebih open minded di Indonesia kayaknya kalau orang ikut kompetisi game ikut ikutan game apa game apa dibilang kayaknya wah lu gak ada kerjaan ya ngapain sih emang ada masa depannya segala macam itu kenapa gue pengen bahas ini pengen tanya ini ya biar orang-orang tau gitu loh dan persita listeners juga tau ini profesi yang menjanjikan gitu loh profesi yang menjanjikan dan benar-benar ada gitu dan real gitu loh apalagi di saat begini kan pandemi begini jadi kalau di daerah digiternya ini masih bisa dimainkan dengan online iya dan penghasilannya tetap ada gitu iya apalagi Evel adanya pas lagi liga brand gitu kan itu gue spying banget banget pas banget di Evel di pas 4 3 jari kayak gini iya gitu loh jadi supportnya juga di set sedikit loh berarti untuk dia kangen menonton bola gitu loh liat aja yang main lu kan sampai deg-degan dulu iya sampai deg-degan di luas produk siangannya begini amat gue bilang gede-gede amat gitu loh oh iya di support oleh sporter iya pertama kali itu pertama kali rasanya gimana loh ha? kalau balik datang mainnya itu 1-2 terus rame gitu kayaknya jadi rasanya gue ha? 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 fokusnya bully haru bully-bully haru karena tegang tegangnya gitu ha? ha? tegang semuanya? tegang iya ha? ga? gimana? ga? iya ya kalau tegang semuanya dia taruh sticknya disitu iya ha? tapi mana aja? sama semua iya ha? ga? nanya aja nanya aja nanya aja ga masalah dong ga masalah nah terus lu nih nih dari sisi game juga nih nih kita abis terus terus sama silo kenapa terus 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 sama silo? ya kan yang pas nih lu tau kita main apa kan di cancer ya kan kita selalu main diupar sampe 21 kita langsung aja iya kita tuh abis udah tengah belakang tuh mau pas nah terus ini lebih gili-paste apa sifat terlalu gampang bagi lu? gampang sih gampang 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 ya emang dari awal sih emang mainnya PES gitu mas dari awal emang sebenernya PES bukan pipa gitu dan hobinya ya jadi PES dan menghasilkan uang pun dari PES gitu oh kita kan ini loh kita kan ini loh PES PES nah kalau menurut saya sih anak-anak PES tapi yang perlu mas kalian ga unggur anak PES bisa juarain ini lomba FIFA mas oke tapi kalau anak-anak PES memang tentu bisa diorang di PES oh karena itu udah terbukti coba ulang-ulang gimana? ini 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 biar panik tau ini biar panik tau ini biar panik tau ini ini dari ELU loh emang udah terbukti ya di Indonesia terbukti di Indonesia di Indonesia anak PES anak PES bisa juara di PIPA bisa juara di PIPA bisa juara di PIPA tapi kalau anak PIPA belum tentu juara di PES jadi anak PIPA ini ya lu ya tantangan buat anak PIPA buat pindah ke PES iya nanti jam 1 kita dipertandingkan udah disiapin disini ada bobi ada 1 racing star baru di PIPA di PIPA di siap berdabungnya lu? siap siap gitu oh ternyata gitu sombong ya makanya mungkin karena ini loh jaman dulu kan PES lebih naik namanya lebih winning 11 kan dulu kan dari PES 1 winning 11 Viva kan dulu belum kedengeran banget kedengeran mulai PES 3 ke atas lah Xbox 360 masuk itu PES 1 aja ya PES 3 ke atas lah dia udah mulai karena dengan license-licensenya dia kuat segala macem kan karena kan kalau PES tuh dari dulu mainnya di PES 2 tuh kayak gua ngerti ini PES 2000 berapa ada pangkat-pangkatnya ada pangkatnya ada pangkatnya PES 2 ya anjir bener kayak GTA GTA dan GTK dulu juga ada GTA, Upin, Ipin, OPJ Naruto tapi kurang aja nih waktu gua mainkan ada kein perseba Ereksi, Jepersita Ereksi waktu itu belum di game itu ya pas gua mainin gua mainin kan gua balakan gua di Indonesia ah gua awin lu? yang ini 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 gak pernah ada yang kayak gini gak usah bikin kayak iya iya biar imbang gitu ya jangan mainin doang biar imbang ini kayak gini juga nah kalo ACOM sendiri main game gak gua? sebenernya? main ya? main PES atau VIVA? AGO ya AGO 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 ada room ya ada room ya bisa-bisa lagi main lagi iya main lagi aduh kalo misalkan diantara 2 game ini PES atau VIVA sebetulnya lebih ke siapa yang punya PESnya oh gitu biasanya PESnya numpang kalo dirumah temen yang dia main PESnya main PES yaudah ayum iya 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 tapi kalo misalkan secara pribadi iya gua lebih suka main game yang ini mungkin set mainin juga sebetulnya masih di generenya gua cuma namanya itu football manager oh iya VIVA FM FM karena emang suka ada radio lah oh iya FM bisa-bisa iya oke oke iya aduh esensinya main game itu kayak nah sorry ya iya percinta listener juga yang nonton gua gak tau bagaimana asiknya lu main football manager di TORSA berkini ini terus lu gak tau lu tangin-tanginnya cuma titik-titik berat gitu kan anda itu tahun berapa belum aja sih nah itu pasti yang lawal-lawal kayaknya yang sekarang juga sama sih iya nah kalo sekarang lebih upgrade sih tapi kalo misalkan berbicaraan rapis sangat jauh memang berpaks dan gitu iya cuma yang enak yang main disitu itu sih tergantungin aja sih point of view aja kalo gua kan lebih suka kalo misalkan dari tontonan aja nih anime gua kan suka nonton anime mungkin banyak orang Tsubasa kan kalo gua lebih suka ada namanya jahit kirim tau tau itu kan point of view kan manager kan berarti ada dari situ jadi ketika gua managen gua memposisikan ya gua sebagai latihan sebagai manager jadi gua sebagai hidro iya iya gua sih berarti lu lebih dari sisi strateginya ya gitu ya strateginya karena pada dasarnya kan kalo misalkan kita main PES atau FIFA misalkan main karir kita misalkan pilih emu biarpun lagi gitu misalnya emu juga waktu dibangun emu kenal kan kemarin lah gitu gitu main dulu misalkan kita narok Anthony Martial sebagai striker lah karena posisi asli dia wing kiri gitu itu kan tergantung kita mau dipaham dimana aja kalo misalkan kita ngarai bolanya ke dia terus teruturin satu banyak pemain yang bikin bol yaudah gitu aja iya 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 tapi ketika gua main football manager Anthony Martial coba bertarung di striker role-nya sebagai di playing playmaker gitu lebih detail lagi iya 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 nah itu apakah dengan striker di situ ini berhasil atau engga itu kan ada gameplaynya di situ iya 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 nah itu yang bikin menarik sih tapi FIFA FIFA 21 yang sekarang sih udah karier mode-nya lebih bagus lagi karena ada karena kan gua kebetulan main juga kan gua demen paling demen karier mode gua gak suka ultimate team tuh gua gak demen karena kan apa random pack lah casing apa nge-cash segala lah kayak gitu-gitu kalo ultimate team kan langsung tim 2 saya kalo karier FIFA yang sekarang kan lu bisa teach positionnya kayak gitu terus mau growthnya nih si pemain ini mau kayak gimana mau speednya naik atau gimana nah itu ya kalo kalian yang bertanya di PES atau FIFA ya sebetulnya gua udah bertanya sama FIFA gua sama itu gua sama manager suka anime dia suka banget anime waktu itu sampai di bius sama konan iya 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 pas gini ya pas gini oke iya 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 bener-bener sempat sempat bener-bener empezatnya kalau ini kayak tidur lu gelap-gelap buis konan kalo kalian casa ini kalau kalian mau had setiap kalian tidur aja Masih bangun dimanak, kita sedih diuskan. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa.